Intro Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur semuanya, dulur-dulur subscriber, youtuber, dan seluruh Pemirsa Kamu Insano, dimanapun kalian berada Bagaimana hari ini masih sehat, masih kuat Oh, Jualali tetap strong Dan saya doakan semoga channel-channel kalian semuanya Channel-channel kita, semakin hari, semakin top, semakin bagus Ratingnya melejit, dan tentunya tetap bermanfaat untuk masyarakat Oke, dulur-dulur semuanya Dulur-dulur di Kampung Insano Hari ini masih bersama Kang Krishna Masih setia di channel Kampung Insano Hari ini masih membahas tentang perbonseian seluruh Indonesia guys Sore ini saya mau ngajak teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya untuk Ya, ngilii bonsai Ya, bonsai bunut guys Udah satu minggu ini saya Apa, sungkup Nah, sore ini saya mau ngajak kalian sama untuk melihat hasil sungkupan dari bunutnya Kang Krishna Ya, kita simak bareng-bareng Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kawan-kawan, khususnya para pemula Bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk membuka sungkup dari bahan bonsai kita Nah, sore ini kita mau buka sungkup bunut pucu merah Ya, oke yuk kita ikuti bareng-bareng Oke guys, ini adalah sungkupan bonsai, bahan bonsai bunut Ya, ini sudah satu minggu yang lalu saya sungkup Nah, untuk tips membuka sungkup yang pertama itu Karena ini musimnya-musim apa ya Panas, ekstrimnya begitu panas banget Maka satu tipsnya untuk iklim-iklim yang seperti ini Suaca yang seperti ini Satu, dibuka sungkup kita itu Minimalan apa Faktunya itu ya Sore-sore gini lah Sore-sore gini Karena sore ini nanti Suhu dari pucuk bunut kita ini Ya, dari tunas-tunas ini Akan cepat menyesuaikan dengan keadaan Karena ini di sungkup ini kan tentunya Ya, suhunya berbeda dengan di luar sungkup Makanya satu tipsnya Buka di sore hari Di sore hari itu nanti kan terus malam Malam hari itu kan akan menyejukkan bahan bonsai kita Kalau dibuka siang hari apalagi cuacanya panas seperti ini Pasti langsung kering Karena ya, kaget lah bahasanya Atau yang kedua Apa itu, pastikan Tunas kita itu sudah benar-benar Benar-benar siap untuk dibuka Mungkin dari kawan-kawan sudah menyaksikan video-video dari Kampung Isanu Di depan-depan ya Saksikan Kapan tips yang tepat untuk membuka sebuah sungkupan Oke guys, kita buka bareng-bareng ya Kita lihat Sebenarnya ini Belum siap dibuka Namun saya akan mencoba Buka di senjari Yang mudah nanti cepat Beradaptasi dengan suhu di luar sungkup Ini saya berani membuka Karena satu Ini jenisnya Jenis Fikus Jadi fikus ini Cepat sekali untuk beradaptasi Tapi kalau Jenis-jenis serut misalnya itu jangan Kalau seperti ini jangan dibuka dulu Kalau fikus Kemungkinan besar Beranilah untuk membuka Jenis Apa Apa itu Jenis tunas yang sudah seperti ini ya Ini sudah Berani membuka lah Apalagi kalau musim hujan itu sudah berani sekali Karena ini Cuacanya Cuacanya Ekstrim Panas sekali Maka saya buka sore hari Oke guys Bismillahirrahmanirrahim Ini saya tali pakai Tali rafia Ini saya sungkup sampai bawah ini Karena cuacanya yang Begitu ekstrim Kita buka yang bawah dulu guys Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini penampakan dari Bunut saya guys Penampakan dari bulut saya Seperti ini guys Bagaimana Bagus Ini saya tanam Apadanya seperti ini Oke Ini yang mendebarkan ini guys Bismillahirrahmanirrahim Wow Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillah Allahumma'urib 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 Seperti ini guys Tunasnya sudah banyak sekali 99% Semuanya bertunas Oke Ini hasil Sungkupan Satu minggu yang lalu Tunasnya sudah seperti ini Ini saya rekomendasikan khusus untuk Jenis fikus ya Untuk jenis-jenis yang lain Saya belum berani merekomendasikan Satu minggu Buka sungkup Oke guys Demikian tadi hasil Kita membuka sungkup Dari bunutnya Kang Krishna Alhamdulillah Sudah Sudah bertunas semuanya guys Oke Itu tips untuk Dari Kang Krishna Untuk kawan-kawan Pecinta bunsa Seluruh Indonesia Oke terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati